Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din Allahumma salli wa sallim Wabarik ala habibina Wa syafi'ina sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma baktu Bismillah Kita lanjutkan Ngaji kita Pengajian malam ini Judulnya Nggak akan ketemu di pengajian manapun Kamu nggak ada pengajian Di seluruh dunia Hadirilah judulnya Tidak adanya Tuhan Jadi Kebetulan malam ini temanya Harus sampai disini Seperti saya bilang Sebelum puasa mungkin saya banyak ngomong Yang agak menggoncang Keimanan Malam ini lebih dasyat Karena Satu-satunya Problem yang sampai hari ini Belum bisa dijawab Oleh agamawan itu Problem Teodisi Secara akal loh ya Jadi Kalau ada Kebuntuan-kebuntuan Akal Untuk Memahami Tentang Tuhan Dan ketuhanan Ya kalau bagi kita Bukan kok urusan Terus jadi ateis Tapi membuktikan bahwa Ternyata Akal kita Memang terbatas Nggak mudah Untuk memahami Entitas-entitas Eskatologis Termasuk Tentang Tuhan Ujungnya ke situ Jangan ditafsirkan Di masjid Terus diajak Ateis Diajak Agnostik Malam ini diajak Mengingkari Tuhan Nggak Diarahnya Ke Sebenarnya Menunjukkan Bahwa Akal kita Memang Nggak Jago Untuk memahami Dunia ini Mungkin memang Akal kita Didesain oleh Allah Terutama Untuk Mengelola Alam Semesta Biar Makanya ada Hadis yang bilang Nggak usah Capek-capek deh Memahami aku Pahami aja Ciptaanku Kan ada yang gitu Itu mungkin Sebenarnya Satu clue Bahwa Nanti daripada Kamu Tiwas kehabisan Energi Tapi nggak ketemu Loh Buktinya memang Jungkir balik Para filosof Sejak dulu juga Masih buntu juga Hingga hari ini Sampai terus capek Kayak kemarin Positivisme Logik Sampai bilang Ah itu Meaningless Tidak ada gunanya Tiwas bikin capek Cuma ya kita Perlu ngerti Karena Kadang-kadang Akal itu Usil Cuatan-cuatan Pertanyaan Yang tidak Terduga itu Biasanya Tiba-tiba Muncul Itu kalau Nggak arif Menyikapinya Kadang-kadang Juga bahaya Karena Diakui Atau tidak Akal itu kan Berperan Untuk Mengarahkan Jalan hidup kita Jangan sampai Akal itu Dimati-matiin Atau disingkirin Eman-eman Itu sangat berharga Kan banyak kan Sekarang Kelompok yang bilang Nggak usah pakai akal Ya nggak bisa hidup kita Kalau nggak pakai akal Apalagi dalam agama Oke Bismillah Tema kita malam ini Adalah Teodisi Kalau dalam Tradisi Filisafat agama Atau Isunya Kadang disebut Isu Problem Of Evil Problem Kejahatan Meskipun Secara harafiah Bukan Artinya Teodisi Itu Problem Kejahatan Justru Teodisi Itu artinya Problem Kebenaran Tuhan Keadilan Tuhan Cuma nanti Gesernya Kesana Ini Perdebatan Gaya Abad Tengah Malam ini Kita Berfilsafat Gaya Abad Tengah Yang dikenal Dengan nama Skolastik Dari Sisi Kerumitan Berfikir Dari Sisi Alur Berfikir Yang Mau Njelimet Njelimet Itu Abad Tengah Jauh Lebih Komplikated Dibandingkan Orang Kontemporer Postmodern Hari ini Itu sebenarnya Cara Mikirnya Simple Kalau Kalian Masuk Ke Abad Tengah Njelimet Njelimet Luar Biasa Itu Yang Bikin Kalian Baca Ibnu Rus Baca Ghazali Yang Tahfud Baca Ibnu Sina Itu Kalau Tengah Pening Gantiin Saya Disini Mesti Kamu Judik Mending Langsung Baca Terjemahannya Atau Baca Tulisannya Orang Tentang Mereka Meskipun Kamu Tiap Hari Bilang Kita Harus Baca Tahfud Kalau Tengah Kamu Pening Potong Kuku Saya Potong Rambut Saya Jadi Skolastik Itu Jirinya Pokoknya Rasional Biasanya Gayanya Agak Polemis Jadi Menggugat Membantah Mengkritik Mempertanyakan Itu Kayaknya Skolastik Disebut Skolastik Sekitar Abad Sembilan Sampai Lapan Belasan Skolastik Karena Di era Itu Mulai Muncul Banyak Yang Namanya Sekolah Sekolah Itu Sekolahan Kalau Hari Ini Terjemahannya Ya Lahirnya Dari Tradisi Kristen Jadi Kalau Ada Yang Anti Kristen 100% Harusnya Jangan Sekolah Karena Sekolah Itu Awalnya Memang Dari Orang Orang Kristen Nah Kalau Mau Konsisten Begitu Ada Yang Kayak Gitu Dulu Di Mesir Ada Tokoh Namanya Sukri Mustafa Yang Punya Gerakan Takfir Wal Hijrah Itu Bagi dia Sekolah Itu Haram Bikin Capek Orang Islam Yang penting Ngerti Tauhid Ngerti Caranya Ibadah Selesai Tidak Usah Belajar Macem-macem Ngapain Itu Sukri Mustafa Imam Mahdi Tapi Dari Kelompok Ihwanul Muslimin Dia sendiri Ngaku Imam Mahdi Meskipun Akhirnya Ditangkep Oleh Tentara Mesir Karena Membunuh Yang Ristafsir Walmufasir Husein Aldahabi Pada Zaman Itu Itu Sampai Apa kok Tiba-tiba Sukri Mustafa Kembali Ke sini Teodisi Oke Jadi era Sekolastik Tokoh-tokohnya Ya mungkin Kalian Pernah Dengar Ada Thomas Aquinas Ada Agustinus Ada Anselmos Dan Kawan-kawan Minggu depan Kita mungkin Juga Masih Gaya Sekolastik Kita Ngomong Minggu depan Saya ingin Membuktikan Bahwa Semua Pembuktian Rasional Tentang Tuhan Itu Cacat Logis Tapi Minggu depan Apapun Itu Catatan Saya Ada Delapan Atau Tujuh Tipe Itu Semuanya Cacat Logis Ya lagi-lagi Bukan Menunjukkan Bahwa Tuhan Itu Tidak Ada Tapi Akal Kita Memang Mungkin Terbatas Ya Itu Gunanya Sebelum Ramadan Biar 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 kamu Tidak main Akal-akalan Terus Kalau main Akal-akalan Kamu Jadinya Males Ngaji Terawah Itu kan Sunnah Pak Ngapain Si Capek-capek Terus Mesti Nunggu Sekarang Tuhannya Didekonstruksi Biar Tuhan Yang Itu Lagi Besok Di Ramadan Biar Ganti Kemarin Sudah Dihabisi Oleh Orang-orang Atais Allah Itu kan Tuhan Yang Di Kepalamu Yang Kamu Sumbah Tiap Hari Itu Biar Tidak Gitu Lagi Hari Ini Diancurkan Juga Tuhan Mua Dengan Apa Ada Memang Tuhan Itu Ini Argumen Paling Mematikan Bagi Teisme Kalau Dalam Tradisi Filsafat Agama Belum Ada Yang Bisa Jawab Buku Filsafat Agama Biasanya Isu Teodisi Jarang Dimasukkan Atau Kalau Dimasukkan Paling Satu Subab Kecil Empat Lima Halaman Bukunya Fran Magnis Misalnya Yang Menalar Tuhan Itu Sekitar Tiga Empat Halaman Di Belakang Sekali Karena Memang Masalah Ini Tidak Selesai Tidak Bisa Dijawab Termasuk Oleh Orang Serius Oke ya Kita Lihat Kita Belajar Pelan Pelan Karena Ini Permainan Logika Yang Agak Panjang Malam Ini Harus Agak Serius Difull Sisa Energinya Karena Slide Atas Nanti Agak Nyambung Dengan Slide Bawah Karena Ini Agak Main Main Logika Oke Kita Awali Dari Definisi Dulu Ya Dari Kata-kata Teos Dan Dike Bahasa Yunani Kalau Teos Tuhan Dike Itu Sebenarnya Keadilan Jadi Itu Studi Filosofis Intinya Yang Bahas Keadilan Tuhan Sebenarnya Yang Punya Istilah Pertama Itu Lipnis Gottfried Von Lipnis Nanti Nanti Bukunya Yang Judulnya Juga Teodisi Isinya Buku Itu Apa Kalau Bahasa Ringkasnya Pembenaran Tuhan Pembenaran Tuhan Itu Berarti Akal Yang Bekerja Untuk Menunjukkan Bahwa Tuhan Itu Benar Kalau Bahasa Kerennya Sekarang Justifikasi Kenapa Harus Dijustifikasi Karena Mulai Banyak Orang Mengkritik Keimanan Sementara Orang Beragama Sendiri Juga Mulai Cerewet Tanya Tanya Tentang Keimanannya Maka Butuh Justifikasi Tentang Adanya Tuhan Jadi Secara Konotatif Teodisi Berarti Bisa Kamu Artikan Pembenaran Tuhan Pembenaran Allah Bukan Kebenaran Kalau Kebenaran Pada Dirinya Sendiri Kalau Pembenaran Berarti Ada Upaya Untuk Bisa Jadi Itu Tidak Benar Tapi Dicarikan Dalil Biar Jadi Benar Nah Itu Istilah Juga Menentukan Pokoknya Kalau Main Logika Itu Hati-hati Misalnya Teman Ngomong Kamu Bilang Oke Aku Benarkan Pendapatmu Itu Berarti Janjanya Pendapatmu Tidak Benar Cuma Begitu Ngomong Aku Benarkan Berarti Wista Anggap Benar Itu Kamu Boleh Bantah Lagi Kok Kamu Benarkan Kamu Setuju Apa Dibenarkan Itu Berarti Sebenarnya Dia Nggak Nganggap Nggak Benar Tapi Wista Anggap Benar Cuma Kamu Nggak Jeli Kalau Ada Orang Yang Ngomong Sebenarnya Nggak Ngerti Dengan Kalimatnya Jadi Apalagi Orang Pusmo Hari Ini Sangat Care Dengan Yang Namanya Bahasa Setiap Unit Bahasa Itu Punya Pengertian Pada Sintagmatik Kita Akan Ada Sesi Tentang Filosofat Bahasa Cuma Siap Siap Juga Kalau Itu Siap Siap Rumitnya Oke Itu Pembenaran Jadi Leibniz Ini Filosofat Barat Eranya Voltaire Pokoknya Senangannya Berpolemik Debat Sama Voltaire Voltaire Ini Filosofat Cengengesan Sakara VDW Sementara Dia Filosofat Lurus Religius Kristen Tiap Hari Kerjaannya Debat Sama Si Voltaire Ahli Matematika Juga Bahkan Beberapa Teorinya Mendahului Newton Meskipun Dibantah oleh Newton Saya juga Punya Teori itu Cuma Bukunya Belum Tak Keluarin Bantahnya Newton Jadi Kalau Kamu Ada Temenmu Nulis Kamu Bisa Bilang Oh Itu Persis Seperti Yang Tak Pikir Kemarin Tapi Belum Tak Tulis Aja Oke Kita Lihat Nah Hubungannya Apa sih Problem Kejahatan Dengan Membenarkan Tuhan Karena Ketika Kindakin Membahas Tuhan Ada Problem Akut Yaitu Apa Problem Of Evil Problem Kejahatan Problem Bencana Problem Kekacauan Problem Pokoknya Yang Jelek Jelek Di Dunia Ini Bagi Kita Kan Tuhan Itu Maha Tau Maha Kuasa Maha Penyayang Padahal Di Dunia Ini Banyak Sekali Penderitaan Baik Karena Moralitas Begal Perkosaan Pembunuhan Demo Anarkis Ngambilin Akuanya Teh botolnya Orang dagang Pinggir-pinggir Jalan Itu kan Penderitaan Atau Bencana Alam Di Nepal Rohinya Macem-macem Banyak Itu kan Penderitaan Katanya Tuhan Itu Maha Tau Maha Kuasa Maha Penyayang Kalau Dia Maha Tau Pasti Tau Kalau Kita Menderita Kalau Dia Maha Kuasa Pasti Bisa Mudah Sekali Menghentikan Biar Penderitaan Itu Tidak Jadi Penderitaan Kalau Dia Maha Penyayang Pasti Dia Tidak Ingin Kita Menderita Tapi Buktinya Lah Kok Ada Penderitaan Itu Maumu Sih Tidak Sakit Lah Kok Kamu Sakit Apa Tuhan Lupa Sama Kamu Harusnya Kan Dia Sayang Sekali Sama Kamu Temen Yang Lebih Kurang Ajar Selamat Sehat Sehat Saja Kamu Yang Baik Kok Malah Sakit Kamu Yang Jujur Nilemu Malah Anjlok Temen Yang Nyontek Tiap Hari Tidak Pernah Masuk Malah Dapet A Itu kan Sakitnya Disini Apa Tuhan Tidak Ngerti Apa Cuek Kok Tegas Sekali Tuhan Sama Dirimu Katanya Katanya Dia Penyayang Dan Itu kan Kontradiksi Sama Sifatnya Apa Tuhan Tidak Tau Katanya Dia Maha Tau Apa Tuhan Tidak Bisa Bikin Saya Bahagia Terus Lulus Kumlot Terlalu Bisa Dia Maha Kuasa Apa Tuhan Tidak Sayang Aku Tidak Mungkin Dia Maha Penyayang Tapi Buktinya Aku Kok Sakit Kayak Gini Itu Problem Kejahatan Problem Teodisi Apa Salahnya Orang-orang Nepal Dia Orang Baik-baik Tidak Terlibat Perlang Hidupnya Di Puncak Gunung Tidak Ikut ISIS Tidak Ikut Politik Neko Tiba-tiba Kena Gempah Bumi Gunung Nyaruntuh Mereka Tewas Semua Itu Kalau Mereka Boleh Protes Salah Ku Apa Sana Daerah Daerah Surya Daerah Irak Sana Yang Dikasih Gempah Yang Dahsyat Kok Malah Sini Tidak Terduga Duga Itu Problem Pemenderitaan Itu Kalau Bagi Orang-orang Kemarin Agnostik Atheis Itu Kesimpulannya Simple Ya Berarti Tuhan Tidak Ada Atau Kalau Memang Tuhan Dianggap Masih Ada Dia Tidak Punya Sifat Sifat Itu Tapi Kalau Tidak Punya Sifat Sifat Itu Apa Layak Kita Sebut Tuhan Masa Tuhan Tidak Maha Kuasa Itu Jangan Jangan Sama Aca Kayak Kita Masa Tuhan Tuhan Tidak Maha Tau Masa Tuhan Tidak Maha Penyayang Berarti Dia Bukan Tuhan Itu Problem Logik Yang Luar Biasa Itulah Nanti Yang Disebut Theodisi Berhadapan Dengan Problem Of Evil Inspirasinya Dari Filosof Helenisme Yang Namanya Epikuros Katanya Epikuros Ini Sebuah Kalimat Yang Sangat Terkenal Di Dunia Theodisi Is God Willing To Prevent Evil But Not Evil When He Is Not Omnipoten Is He Evil But Not Willing When He Is Male Fallen Is He Both Evil And Willing When When Come Evil Is He Neither Evil Not Willing Then Why Call Him God Katanya Epikuros Atakah Tuhan Itu Pengen Mencegah Biar Tidak Ada Kejahatan Tidak Ada Penderitaan Di Dunia Ini Tapi Dia Tidak Tidak Berarti Dia Tidak Maha Kuasa Atakah Is He Evil But Not Willing Ataukah Dia Bisa Tapi Tidak Mau Nah Berarti Dia Tidak Maha Baik Tidak Itu kan harus maha baik Ataukah dia mampu Dan mau Tapi kok masih banyak penderitaan Masih banyak kejahatan di dunia ini Ataukah dia Tidak mampu dan tidak mau Lah ngapain terus kita jadikan dia Tuhan Abad ini pertanyaannya Ya kan Jangan salah Ibu Kuros ini salah satu Tokoh yang punya madhab Etik besar yang banyak Diwarisi orang hari ini yang disebut Dengan hedonisme Cuma hedonismenya Tidak sematerial Hari ini Jadi katanya Ibu Kuros Hidup itu tujuannya cuma satu Nyari kenikmatan, nyari enak Tidak ada orang yang tidak nyari enak Kalian bermoral pun sebenarnya Nyari enak kan Nyari nyaman Entah nyaman hidup dengan orang lain Tidak ada orang Munafik orang yang bilang bahwa Saya tidak nyari enak pak Saya nyari susah Orang Voodoo yang bilang gitu Pasti nyari enak Melakukan apapun itu tujuannya Nyari enak Hanya saja nanti dia punya teori Level-levelnya enak Ada enak jasmani Ada enak rohani Ada enak spiritual Jadi ada hirarkinya Dan kadang-kadang orang Mengorbankan enak jasmani Demi enak rohani Kenapa? Karena enak rohani ini lebih Tinggi nilainya Daripada enak jasmani Kamu rela Dijewiti pacarmu Karena ada enak rohaninya Fisiknya sakit Tapi kan batinnya seneng Nah itu Tidak apa-apa yang jumlah Dibayangkan saja Itu sejenis penderitaan Kamu gugatlah Tuhan Ini janjannya Sampai anada Pandak Mungkin lain punya pasangan Aku kok dibiarkan sendiri Jangan-jangan Waktu dulu dipasang-pasangan Kamu ketelesut Berarti Tuhan Tidak mahatau Berarti Kalau sudah gitu Di dunia ini Mumpung sendirian Dicariin pasangan Kalau gak bisa Berarti Tuhan Tidak maha kuasa Kalau gak bisa Dua-duanya Lah ngapain Tak jadiin Tuhan Ganti aja Yang bisa Itu protesnya Epikurus Dan ini sebenarnya Nanti yang Dijadikan inspirasi Oleh para filosof Abad tengah Untuk Menggagas Teodisinya Saya mungkin Masih belum masuk Ke Islam ya Di Islam juga Banyak yang bahas ini Perdebatan Paling dahsyat Kan antara Muktazilah Dan As'aria Ini kan nanti Ada hubung Kalau Kalau As'aria Jawabannya simple Suka-suka Tuhan dong Tuhan kan Mau ngapain aja Emangnya kita bisa Komplain Itu kalau As'aria Kalau Muktazilah Ya aja Enggak lah Tuhan itu Mesti adil Tenang aja Keliatannya aja Enggak adil Keliatannya aja Agak kejam-kejam Dikit Tapi sebenarnya Enggak Kita aja Enggak paham Tuhan pasti adil Dan Tuhan Nah itu Jawabannya Muktazilah Agak Agak apologis Tapi sebenarnya Dua-duanya Pengen Tauhid Cuma Pada saatnya Kalau kita kembali Ketimur Ketemu ke Islam Kita akan ketemu Dengan Teologi Filosofis Di Islam Filosofis Of Kalam Nanti ada Babnya sendiri Hari ini Kita lihat Yang umum Dulu di Barat Jadi Inspirasinya ini Dari Epikuros Evil Kejahatan Ada dua jenis Ini umum Di mana-mana disebut Ada Malum moral Dan malum Fisikum Yang satu Keburukan moral Misalnya Ya keburukan moral itu Bisa pada orangnya Bisa pada perbuatannya Pada orangnya berarti Orangnya yang memang Mau melakukan perbuatan jahat Ada yang Pada perbuatannya Meskipun orangnya Tidak mau Kalau melakukan itu Jadi jahat Ya kan Kadang-kadang Perbuatan itu Baik Tapi Di luar konteks Tidak pada tempatnya Ya dia jadi jahat Itu orangnya Ngiris Misalnya Kamu Ngiris Buah Itu kebaikan Aktifitas ngiris Itu kan netral Tapi Kalau kamu ngiris Telinganya temenmu Itu kejahatan Itu kan Berarti Tidak pada perbuatannya Tapi pada orangnya Orangnya mau Melakukan itu Dan juga Tergantung Konteksnya Jadi Mukul Sama mukul Itu ya Bisa Konteknya Beda-beda Kalau Pac-Man Kemarin Tinju Itu kan mukul Tapi kan Nggak ditangkep Polisi Karena bukan Kejahatan Itu tinju Bertunjukan Dianggap Olahraga Tapi kalau kamu Mukuli temenmu Yang nggak ngerti Apa-apa Tiba-tiba Kamu tinjui Kamu bisa Penganiayaan Itu orangnya Tapi ada juga Mungkin orangnya Nggak mau Tapi perbuatan itu Pada dirinya Sendiri jahat Misalnya Kejam Males Nggak adil Itu kamu Nggak bisa alasan Saya nggak 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 Males Itu Cuma Berangkat Telat Terus Bangun Telat Sholat Telat Apa aja Telat Itu namanya Males Kamu mau Nggak mau Karena kamu Melakukan Perbuatan itu Berarti itu Jahat Kejam Misalnya Orang melakukan Perbuatan Kejam Dia niat Apa nggak Niat Tetap Perbuatannya Jahat Konteknya Diganti-ganti pun Tetap Jahat Kalau Kejam Tidak adil Juga Begitu Dalam kontek Apapun Kalau kamu Nggak adil Ya Nggak boleh Nah itu Pada dirinya Sendiri Jahat Ada yang Seolah-olah Jahat Tapi konteknya Ganti bisa Nggak jahat Kadang-kadang Bohong Itu Kontekstual Ada Di level Tertentu Harus Bohong Untuk Tidak Menyakiti Orang Lain Jadi Dia Tidak Jelek Dalam Dirinya Sendiri Tapi Kalau Kejam Konteknya Diganti-ganti pun Tetap Kamu Jangan Kejam Nah itu Pada Perbuatannya Pada Orangnya Ada Keburukan Fisik Bencana Kerusahaan Kalau Ini Di luar Kontrolnya Manusia Meskipun Manusia Bisa Mempengaruhi Lahirnya Itu Biasanya Keburukan Fisik Kalau Fisikan Kamu Tidak Ikut Ngontrol Kulitmu Hitam Misalnya Itu Bukan Bencana Itu Sudah Takdirnya Dari Sana Kamu Tidak Perlu Jongkir Balik Merasa Itu Kejahatan Ya Jadi Itu Biasa Sudah Memang Kulit Hitam Pak Rambutku Kok Keriting Saya Pinginnya Lurus Kok Bisa Gini Allah Ini Tegah Sekali Tidak 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 Dalam Kontrol Maka Tidak Salah Kalau Dalam Ilmu Nanti Belajar Filsafat Etika Kemarin Ada Kholuk Sama Kholuk Kalau Kholuk Dalam Kontrol Kita Moralitas Tapi Kalau Kholuk Itu Ciptaan Dari Allah Orang Tidak Bisa Disalahkan Urusan Kholuk Tapi Kalau Urusan Kholuk Orang Bisa Disalah Salahkan Moralitas Jelek Salahmu Tapi Kalau Wajahmu Jelek Bukan Salahmu Tidak Apa-apa Kamu Tidak Perlu Mindur Tidak Perlu Merasa Bersalah Mohon Maaf Pak Bukan Salahmu Hidungmu Bersalah Nasibmu Tapi Lulah Ya Bukan Salahmu Jadi Kamu Tidak Perlu Merasa Bersalah Tidak Apa-apa Cuma Nasibmu Diterima Oke Catatan Pertama Sebelum Masuk Logika Yang Agak Dalam Problem Kejahatan Ini Jadi Masalah Besar Di Agama Agama Monoteis Khususnya Agama Tiga Besar Islam Kristen Dan Yaudi Nolisi Kristen Bos Jawa Kristen Kalau I kan Kristen Biasanya Kita Kristen Jadi E Tidak Apa-apa Faseh Ya Jadi Kenapa Karena Tuhannya Cuma Satu Jadi Problem Jadi Tiga Tiga Besar Monoteis Itu Kan Yang Bikin Rusak Dunia Islam Kristen Yahudi Gegeran Terus Kalau Yang Tidak Monoteis Yang Dualis Kayak Agama Zoroaster Atau Yang Politeis Kayak Hindu Kemarin Yang Banyak Dewanya Lebih Simple Kalau Zoroaster Itu Ini Tuhan Penyiksa Banyak Penderitaan Itu Tuhan Yang Satunya Jadi Tuhan Ada Dua Satu Ngurus Yang Bagus Bagus Yang Enak Yang Lancar Lancar Ini Tuhan Bagian Yang Jelek Jadi Bagi Tugas Jangan Salahkan Tuhan Yang Ini Sudah Ada Pembagian Tugas Jadi Enak Politeis Apalagi Di Setiap Hal Ada Dewanya Lebih Simple Jawabannya Lebih Enak Oh Itu Dewa Ini Yang Salah Oh Itu Dewa Ini Yang Salah Kalau Kamu Marah Ganti Aja Nyembah Yang Ini Ada Gantinya Kalau Suruh Aster Juga Gitu Meskipun Di Suruh Aster Nanti Akhir Zaman Kan Ada Aura Mahda Sama Ahriman Ahriman Yang Dewa Tuhan Jahat Aura Mahda Yang Bagus Nanti Ahriman Akhirnya Kalah Tapi Dua Duanya Entitas Ketuhanan Kedewaan Jadi Enak Aduh Aku Kok Sakit Sakit Kiyawa Ini Ahura Masuda Sayang Padaku Punya Dua Kalau Kamu Kan Susah Tuhannya Cuma Satu Jadi Waktu Seneng Alhamdulillah Waktu Sumpah Alhamdulillah Tuhannya Sama Ini Ngasih Aku Seneng Ngasih Aku Susah Kan Kamu Bingung Nah Itu Problemnya Monotais Problem Kedua Monotais Itu Tuhannya Biasanya Pencemburu Luar Biasa Jadi Ya Gak Gak Mau Dimadu Sama Sekali Dosa Apapun Boleh Kecuali Dimadu Jadi Bagi Yang Gak Mau Dimadu Argumen Gampang Saya Manot Allah Allah Itu Gak Mau Sama Sekali Kamu Boleh Dosa Kayak Apa Cekan Masih Diampuni Kecuali Dimadu Di Yahudi Di Kristen Juga Begitu Jadi Tuhannya Sangat Pencemburu Kurang Pluralis Sedikit Iya Oke Lo itu Kritiknya Orang Barat Itu Biasanya Tuhannya Orang Monotais Dan Terbukti Kan Akhirnya Cara Mikirnya Tiga Agama Ini Kan Yang Paling Sering Benturan Agak Susah Berpikir Cair Karena Salah Menafsirkan Itu Tadi Tapi Yang Jelas Problem Kejahatan Problem Di Kita Karena Kita Termasuk Anggota Salah Satu Dari Tiga Besar Ini Saya Tidak Tau Juaranya Sekarang Yang Mana Tiga Besar Ini Ya Kan Lo itu Ganti-ganti Kalau Dalam Peradaban Ini Kan Hari Ini Anggap Kalau Dari Dari Segi Jumlah Menang Kristen Tapi Dari Segi Menguasai Peradaban Implisit Menang Yahudi Sebenarnya Bagi Kamu Tapi Dari Segi Menonjol Populer Itu Islam Tiap Hari Jadi Berita Oh Itu Kan Lumayan Terkenal Populer Agama Paling Populer Di Dunia Karena Tidak Ada TV Yang Ngomong Tentang Islam Terpaksa Ngomong Setiap Minggu Entah Itu ISIS Yang Bantai Orang Selalu Jadi Berita Jadi Pertandingan Nanti Juaranya Siapa Tidak Tau Tiga Agama Monoteis Yang Berhadapan Dengan Problem Kejahatan Oke Kalau Ini Leibniz Leibniz Orang Baik Tapi Agak Dogmatis Secara Berfikirnya Karena Dia Agak Pendeta Yang Pertama Katanya Leibniz Karena Dia Orang Beriman Cara Berfikirnya Tuhan Itu Pasti Bijaksana Maha Kuasa Dan Maha Baik Kenapa Kok Di Dunia Ini Banyak Kerusahaan Banyak Orang Sakit Banyak Orang Menderita Banyak Orang Sumpek Karena Dunia Enggak Boleh Sempurna Satu Satunya Yang Boleh Sempurna Hanya Allah Katanya Leibniz Kalau Hidupmu Sempurna Enak Terus Nyaman Terus Soalnya Itu Bukan Dunia Sudah Ganti Alam Sudah Di Surga Ya Wajarnya Di Dunia Ini Ada Yang Enggak Enak Ada Yang Sumpek Ada Yang Kelaparan Ada Yang Kekenyangan Itulah Dunia Serba Tidak Sempurna Meskipun Demikian Katanya Leibniz Memang Karakternya Dunia Begitu Tapi Bukan Berarti Kok Allah Jahat Terus Memang Menciptakan Dunia Yang Ada Kejahatan Dunia Kayak Ginilah Dunia Yang Paling Mungkin Yang Paling Baik Diubah Sedikit Tidak Layak Lagi Misalnya Di model Jahat Semua Kayak Dunianya Setan Juga Tidak Layak Untuk Manusia Dinaikkan Dikit Kayak Dunianya Malaika Juga Tidak Layak Yowis Kayak Gini Ini Yang Pas Ada Yang Baik Ada Yang Jahat Terus Katanya Leibniz Jangan Khawatir Meskipun Ada Kejahatan Meskipun Ada Penyakit Ada Bencana Itu Sebenarnya Ada Alasannya Kalau Hikmahnya Hikmah juga Lumayan kan Kamu dapat Pelajaran Besok Nasihat Lai Sesu Jokoyo Bapak Kan Gitu Itu Ilmu Juga Kan Itu Jadi Ada Orang Kayak Aku Ini Dinas Dinas Hikmah Kan Gitu Itu Juga Jenis Hikmah Jadi Kalau Gitu Makanya Katanya Leibniz Kalau Kita Ngerti Alasannya Tuhan Dengan Ngasih Yang Jahat Yang Jelek Jelek Kita Akan Ngerti Bahwa Semuanya Ternyata Baik Tidak Ada Kejelekan Itu Sakit Itu Baik Bencana Itu Baik Siapa Menjamin Hidup Disini Lebih Baik Daripada Hidup Setelah Mati Kan Gak Ada Yang Jamin Katanya Leibniz Jadi Jangan Divonis Dulu Bahwa Tuhan Jahat Kita Gak Ngerti Alasannya Itu Argumennya Leibniz Nanti Bantahannya Banyak Di Belakang Tapi Kita Pahami Ini Dulu Jadi Kalau Di Leibniz Pointers Ada Tiga Yang Pertama Dunia Ini Memang Tidak Sempurna Biar Tidak Menyaingi Tuhan Harus Ada Kurangnya Ada Jeleknya Yang Kedua Yang Kita Anggap Kejahatan Itu Belum Pasti Kejahatan Pasti Ada Alasannya Kalau Kita Ngerti Alasannya Ngerti Hikmahnya Semua Maka Tidak Ada Barang Jelek Di Dunia Ini Semuanya Baik Semuanya Bisa Diambil Hikmahnya Nanti Kita Lihat Bantahan Argumen Kayak Gini Tapi Yang Jelas Itu Yang Ada Di Bukunya Leibniz Yang Awal Leibniz Nanti Dibantah Oleh David Hume Kalau David Hume Tidak Lah Itu Itu Model Model Leibniz Dogmatis Keimanan Bahwa Allah Maha Baik Terus Diasumsikan Berarti Allah Juga Pasti Punya Dasar Baik Punya Argumen Baik Seolah Logis Tapi Sebenarnya Akhirnya Tidak Logis Dogmatis Jawabannya Kurang Logis Katanya David Hume Ia Memang Kontras Antara Problem Kejahatan Dengan Sifat Sifat Tuhan Yang Maha Penyayang Maha Kuasa Maha Tau Alternatifnya Kita Buang Sifat Sifat Tuhan Itu Atau Kita Tidak Mengakui Tuhan Itu Aja Tapi Akhirnya Sama Kalau Kita Buang Sifat Sifat Itu Berarti Tidak Layak Dia Jadi Tuhan Ujungnya Sama Berarti Tuhan Itu Tidak Ada Itu David Hume David Hume Ini Terkenal Nanti Dengan Teologi Natural Dia Merumuskan Konsep Konsep Teologi Yang Berdasarkan Akal Murni Jadi Tuhan Tuhan Yang Seharusnya Menurut Akal Itu Sifatnya Harus Ini Ini Terus Namanya Teologi Natural Mungkin Nanti Kita Ada Khusus Tentang Teologi Natural Beberapa Filosof Membahas Teologi Natural Jadi Kebertuhanan Hanya Pakai Akal Saja Immanuel Kan Juga Nulis Satu Buku Yang Judulnya Religion Within The Limit Of Reason Alone Berjumakan Dalam Bahasa Inggris Jadi Agama Dalam Batas Akal Saja Jadi Kalau Dogmanya Dibuang Isu Isu Agama Itu Dibahas Pakai Akal Saja Kira Kira Kayak Gimana Sebenarnya Teodisi Ini Juga Begitu Dogmanya Dibuang Kita Pakai Akal Saja Sejak Gimana Akal Itu David 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 Melakukan Melakukan Itu Immanuel Kan Dan Beberapa Filosof Yang Lain Juga Melakukan Itu Jadi Intinya Kalau David Hume Simple Sudahlah Karena Dunia Ini Penuh Kejahatan Berarti Ateis Saja Tidak Usah Mikir Terlalu Panjang Nanti Cuma Dibulet Bulet Kan Hasil Ya Tetap Nanti Mengarah Ke Ateis Katanya David Hume Karena Memang Kejahatan Tuhan Dengan Eh Kejahatan Di alam Semesta Ini Dengan Keberadaannya Tuhan Itu Kontradiksi Oke Itu David Hume Ada Lagi Thomas Aquinas Kalau Thomas Aquinas Ini Pendeta Jadi Dia Pro Adanya Tuhan Katanya Thomas Aquinas Tidak Tidak Selalu Adanya Kejahatan Itu Membawa Kesimpulan Tidak Adanya Tuhan Alasannya Thomas Aquinas Apa Yang Pertama Konsep Kebaikan Tuhan Kalau Jadi Kita Kita Meyakini Tuhan Mahabai Kebaikan Tuhan Itu Kayak Gimana Sih Kuncinya Disitu Katanya Thomas Aquinas Kita Memahami Kebaikan Itu kan Versi Manusia Versi Allah Mungkin Beda Kita Melihatnya Kan Pake Kacamata Kita Bahkan Versi Hewan Itu Mungkin Bagi Kita Tidak Baik Tapi Bagi Hewan Itu Baik Kemarin Saya Lihat TV Ada Binatang Binatang Yang Kalau Habis Kawin Cowoknya Langsung Dibunuh Misalnya Belalang Belalang Itu Nyari Laki-laki Begitu Dia Dapat Laki-laki Kawin Begitu Selesai Kawin Cowoknya Langsung Dibunuh Dan Cowoknya Sudah Siap Untuk Dibunuh Setelah Kawin Itu Bagi Kita Kejahatan Tapi Versinya Belalang Kayak Gitu Itu Yang Natural Yang Sunatullah Yang Baik Jadi Habis Gitu-gitu Terus Dibunuh Ya kan Bagi Kita Misalnya Binatang Bebek Misalnya Ganti-ganti Pasangan Sakkapo Ekan Jelek Oh boy Itu Tidak Setia Pada Pasangannya Misalnya Kamu Marah-marah Sama Bebek Lu Itu Kan Pakai Logik Kamu Sesuai Dengan Logikanya Bebek Itu Sah Dia Gonta Ganti Pasangan Jadi Kalau Ada Orang Marah-marah Sama Sek Bebas Jawaban Simpelnya Itu Pakai Logika Manusia Kalau Pakai Logika Bebek Tidak Apa-apa Ya kan Ini Versi Bebek Katanya Thomas Aquinas Itu Yang Terjadi Dengan Teodisi Kita Memahaminya Versi Manusia Kebaikan Versi Tuhan Tidak Harus Sama Dengan Kebaikan Versi Manusia Jadi Bagus Baik Indah Versi Kita Itu Mungkin Tidak Selalu Sejalan Dengan Bagus Baik Indah Versinya Tuhan Misalnya Tuhan Bikin Puasalah Mulai Pagi Sampai Maghrib Itu Mungkin Kita Tidak Logis Tuhan Kalau Memang Sayang Sama Kita Harusnya Puasanya Itu Mulai Maghrib Sampai Pagi Subuh Beda Neoplatonisme Teori Teori Pertama Katanya Agustinus Tuhan Itu Sempurna Dan Tuhan Membuat Dunia Ini Juga Sempurna Kalau Tuhan Sempurna Dunia Ini Sempurna Lah Kok Ada Kejahatan Ada Kekacauan Ada Penyakit Ada Bencana Itu Penyimpangan Deviasi Itu Apa Penyelewengan Sudah Tidak Asli Lagi Sudah Dikacaukan Sendiri Oleh Manusia Jadi Alam Ini Sudah Sempurna Manusia Juga Sempurna Cuma Manusia Dikasih Kebebasan Dan Alam Ini Terus Jadi Rusak Ada Penyimpangan Penyimpangan Dan Penyimpangan Itu Pasti Tidak Diciptakan Oleh Allah Kerusakan Itu Pasti Tidak Diciptakan Oleh Allah Tapi Dunia Yang Sempurna Dikacaukan Oleh Manusia Nah Kalau Tsunami Nah Kalau Gempa Bumi Sama Itu Tingkah Polahnya Manusia Yang Mengacaukan Keseimbangan Alam Karena Itu Bukan Salah Tuhan Jadi Tuhan Jangan Disalahkan Itu Salahmu Sendiri Kalau Kamu Pilek Itu Karena Kamu Nekat Hujan Hujan Kalau Kamu Jomblo Itu Karena Salahmu Sendiri Tidak Proaktif Jangan Salahkan Tuhan Kamu Didekati Juga Malu Malu Tidak Berani Ngomong Langsung Yang Disalahkan Kok Tuhan Itu Salahmu Dewi Jadi Kamu Yang Bikin Kacau Sudah Diciptakan Jodoh Jodohnya Datang Malah Lari Lekapan Ketemunya Gitu Kamu Marah Marah Sama Tuhan Kamu Sudah Dikasih Sungai Bagus Bagus Enak Buang Sampah Disitu Terus Banjir 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 Datang Yang Disalahkan Tuhan Kok Cuma Kita Yang Dikasih Banjir Memang Cuma Kamu Yang Buang Sampah Dikali Iya Kan Kamu Sakit Paru Paru Tuhan Kok Saya Dikasih Kayak Gini Kamu Ngerokok Teman Munda Iya Kan Tuhan Macem Macem Semua Yang Kamu Lakukan Buah Kamu Nikmati Sendiri Itu Hasil Pilihan Mu Sendiri Oke Tubuhmu Gatel Gatel Nyalah Tuhan Oke Asal Usul Kejahatan Seperti Itu Oleh Karena Itu Kejahatan Bukan Perbuatan Allah Malah Kalau Katanya Agustinus Itu Perbuatan Manusia Dan Ada Sebagian Malekat Yang Balelo Ada Kan Kristen Juga Percaya Ada Malekat Balelo Di Islam Kan Ada Cerita Malekat Balelo Malekat Yang Namanya Harut Sama Marut Itu kan Malekat Yang Balelo Mungkin Bosun Jadi Malekat Kalau Di Film Barat Ada Malekat Yang Jatuh Cinta Sama Cewek Terus Wah Milih Jadi Manusia Begitu Jadi Manusia Cewek Mati Kan Ada Film Apa Itu Kejahatan Yang Mungkin Melakukan Kejahatan Jadi Bukan Allah Jadi Allah Tidak Ikut Dan Dunia Ini Memang Sangat Mungkin Lahir Kejahatan Kenapa Karena Allah Ngasih Sunatullah Dan Ngasih Manusia Kebebasan Dan Pilihan Terserah Manusia Kalau Allah Dia Sempurna Tidak Mungkin Berubah Kalau Makhluk Termasuk Manusia Dia Bisa Berubah Dan Bisa Salah Itulah Sumbernya Kesalahan Itu Kemungkinan Kejahatan Teori Kedua Agustinus Teori Ketiga Nah Ini Loh Kalau Gempa Bagaimana Manusia Bikin Gempa Loh Kadang-kadang Ada yang Memang Model Gempa Model Tiba-tiba Gunung Meletus Itu Kadang-kadang Allah Memang Sengaja Bikin Itu Untuk Menghukum Sudah Capek Lihat Gayamu Yang Kayak Gitu Terus Sudahlah Dikasih Gunung Meletus Sudahlah Dikasih Gempa Kadang-kadang Allah Intervensi Seperti Itu Karena Pokalnya Manusia Sendiri Jadi Ada Hukuman Hukuman Tertentu Untuk Kejahatan Jadi Yang Jelek-jelek Itu Dari Manusia Allah Tidak Ikut-ikut Tapi Kadang-kadang Allah Ikut Untuk Menghukum Karena Saking Parahnya Kayak Umat Nabi-Nabi Zaman Dulu Itu Kan Ada Yang Diancurkan Langsung Karena Memang Parah Hanya Katanya Umat Nabi Kita Yang Nabi Muhammad Yang Allah Menyabar Menyabarkan Diri Sampai Akhir Zaman Ya Kan Tidak Diancurkan Langsung Karena Saking Sayangnya Pajan Nabi Muhammad Makanya Kita Tidak Diancurkan Langsung Tapi Mungkin Allah Sudah Sudah Kuat Terlihat Kita Tiap Hari Nomor Sijing Mau Diancurkan Indonesia Nyebeli Semua Kalau Lihat Berita Mungkin Allah Sudah Mules Perutnya Pengen Mukulin Itu Hukuman Untuk Kejahatan Jadi Tuteudisinya Agustinus Cuma Pikirannya Agustinus Tadi Ini Ini Dibantah Lagi Oleh Orang Sana Juga Bukan Kita Kalau Kamu Dengerin Kayak Tadi Cuma Manggut Manggut Oh Iya Berarti Memang Allah Tidak Menciptakan Kejahatan Yang Menciptakan Itu Manusia Kadang Kadang Kita Juga Di Hukum Karena Kesalahan Kita Kalau Kita Senangan Nerimo Tapi Filosof Yang Lain Zaman Itu Tidak Ada Salah Logis Disana Yang Perutama Seandainya Toh Itu Hasil Karyanya Manusia Kejahatan Dan Penderitaan Itu Bukankah Itu Juga Allah Tahu Dan Kuasa Untuk Menghentikannya Lah Kau Allah Diam Aja Atau Allah Tidak Sayang Kita Pertanyaannya Balik Ke yang Awal Tadi Jadi Solusinya Agustinus Tidak Menyelesaikan Masalah Tetap Balik Ke pertanyaan Awal Bolehlah Disebut Bahwa Ini Salah Manusia Hasil Karyanya Manusia Sendiri Banjir Tanah Longsor Karena Manusia Suka Nebangi Pohon Dan Seterusnya Termasuk Kamu Jumblo Tadi Nah Katanya Selajar Maser Toko Hermenetik Yang Bantah Agustinus Seandainya Toh Begitu Kan Allah Juga Tahu Dan Bisa Menghentikan Kan Allah Apa Susah Nya Si Allah Ngasih Misalnya Kamu Males Pendekatan Tapi Sama Allah Dikasih Juga Kan Allah Maha Kuasa Tapi Kok Allah Nggak Ngasih Aku Allah Nggak Terlalu Sayang Sama Kita Kan Allah Maha Penyayang Atau Allah Nggak Punya Sifat Itu Balik Lagi Persoalannya Ke Awal Jadi Sudah Dikasih Solusi Bagus Bagus Batasan Akal Yang Kedua Juga Begitu Katanya Siapa Si Baik Buruk Itu Selalu Pilihan Kadang Kadang Juga Orang Yang Nggak Ngerti Baik Buruk Melakukan Keburuan Orang Nggak Ngerti Opo Orang Buru Nggak Bisa Membedakan Mana Baik Mana Buruk Ketika Melakukan Sesuatu Ternyata Dia Milih Yang Buruk Itu Berarti Apa Di Kepalanya Sudah Ada Informasi Tentang Keburuan Yang Ngasih Siapa Dia Buduh Siapa Lagi Kalau Bukan Dia Inspirasi Jahat Kamu Kan Selama Ini Ngertinya Sumber Pengetahuan Dari Allah Langsung Ilmu Latuni Pas Kebetulan Bagus Bagus Tapi Kadang Kadang Para Penjahat Itu Juga Inspirasi Langsung Tiba Tiba Punya Ide Begal Cara Kayak Gini Lo Itu Tidak Belajar Kira Kira Dari Mana Yang Mengizinkan Pengetahuan Jahat Masuk Di Kepalanya Siapa Nah Itu Gugatan Kedua Tidak Selalu Manusia Aktor Kadang Kadang Yang Manusia Tiba Tiba Punya Ide Jahat Sebagai Manusia Tiba Tiba Punya Ide Bagus Menemukan Sain Menemukan Ilmu Baru Demikian Juga Menemukan Teknik Kejahatan Yang Baru Kadang Kadang Tanpa Belajar Jadi Teodisinya Agustinus Mentah Lagi Disini Tadi Sudah Menemukan Jawaban Dimentahkan Lagi Juduk Lagi Kamu Sekarang Masuk Ke Irenaeus Oke Irenaeus Yowes Kalau Gitu Berarti Tuhan Punya Andillah Untuk Berbuat Jahat Tapi Jangan Kesusu Dulu Bilang Bahwa Tuhan Itu Jahat Jadi Gini Loh Katanya Irenaeus Alam Semesta Ini Tuhan Itu Sebenarnya Pengen Menciptakan Manusia Dan Alam Ini Sempurna Cuma Yowes Langsung Tiba Tiba Ucuk Manusia Lahir Terus Ting Jadi Manusia Sempurna Yang Lengkap Yang Moralnya Tinggi Tidak Harus Melalui Proses Nah Dalam Proses Untuk Menjadi Sempurna Inilah Kadang-kadang Harus Melewati Sakit Demi Sakit Melewati Bencana Demi Bencana Melewati Ujian Demi Ujian Sampai Nanti Dia Sempurna Jadi Rahasianya Disitu Katanya Irenaeus Ya Memang Tuhan Yang Menciptakan Kejahatan Tapi Rahasianya Apa Bikin Kita Sempurna Bikin Kita Semakin Teruji Bikin Kita Jadi Manusia Insan Kamil Karena Sudah Diuji Sudah Wah Itu Argumenya Irenaeus Teodisinya Jadi Ciptaan Sempurna Yang Belum Sempurna Kayak Kayak Kamu Sebenarnya Kamu Manusia Yang Sempurna Sudah Dewasa Cuma Kan Belum Jadi Sempurna Terlalu Melalui Beberapa Aspek Kehidupan Lagi Kalau Orang Jawa Sampai Dati Wong Bagi Orang Jawa Kamu Belum Dati Wong Belum Punya Keluarga Belum Punya Penghasilan Mapan Belum Dati Wong Kalau Di Agama Jadi Manusia Sempurna Kayak Di Ibn Warabi Ada Insan Kamil Tapi Untuk Menuju Kesana Banyak Hal Yang Harus Kamu Lalui Termasuk Penderitaan Penderitaan Itu Argumen Pertama Argumen Kedua Katanya Iran Yusio Free Will Tadi Tuhan Memang Harus Mendesain Alam Semesta Itu Bisa Untuk Acang Berbuat Baik Bisa Untuk Acang Berbuat Jahat Kenapa Karena Manusia Juga Dikasih Kebebasan Untuk Meleh Berbuat Baik Dan Berbuat Jahat Alam Semesta Didesain Untuk Memungkinkan Orang Bisa Maling Karena Manusia Juga Dikasih Potensi Bisa Maling Entah Dia Pakai Apa Enggak Maksudnya Itu Jadi Allah Itu Hanya Ngasih Potensi Potensi Baik Pada Manusia Maupun Pada Alam Semesta Tujuannya Pada Manusia Gunung Itu Dikasih Potensi Bisa Longsor Laut Dikasih Potensi Bisa Tsunami Kemudian Apalagi Sungai Dikasih Potensi Bisa Banjir Dan Manusia Dikasih Potensi Bisa Baik Bisa Jahat Tergantung Mana Yang Dia Pilih Ketika Manusia Berhadapan Dengan Sungai Dia Bisa Memelihara Sungai Atau Merusak Sungai Kalau Dia Merusak Sungai Maka Potensi Banjirnya Sungai Akan Muncul Kalau Dia Memelihara Ya Tidak Muncul Itu Teori Free Will Dari Iranius Jadi Kejahatan Itu Sifatnya Potensial Bukan Kok Tuhan Yang Bikin Kejahatan Manusialah Yang Mengaktualkan Kejahatan Itu Dari Cuma Potensi Terus Jadi Beneran Kayak Kamu Dikasih Punya Potensi Bisa Sakit Flu Karena Manusia Punya Bakat Untuk Flu Tapi Yang Mengaktualkan Kamu Flu Beneran Ya Dirimu Gaya Hidup Hidup Cara Makan Mu Nah Itu Argumen Free Will Jadi Kuncinya Ada Pada Manusia Nah Sekarang Ayo Dibantah Lagi Jadi Jawaban Ape Ape Itu Dibantah Lagi Sama Filosof Terus Kalau Pakai Jawaban Itu Iranius Katanya Beberapa Filosof Setelah Dia Yang Pertama Berilaku Moral Itu Jadi Tidak Ada Gunanya Kalau Kamu Kalau Manusia Bisa Pakai Alasan Proses Pak Proses Saya Sekarang Masih Nyontek Tapi Besok Kalau Sudah Sempurna Ilmuku Aku Tidak Butuh Nyontek Oh Ya Memang Allah Menciptakan Kita Tidak Sempurna Nah Kamu Bisa Kan Alasan Kayak Gitu Kayak Kamu Salah Terus Dari Lewat Manusia Itu Kan Tempat Salah Dan Dosa Pak Jadi Tidak Apa-apa Pada Akhirnya Kita Bisa Bertobat Perilaku Moral Jadi Tidak Ada Gunanya Orang Bisa Alasan On Going Proses Melakukan Kesalahan Apapun Ya Berproses Maklum Masih Mudah Ya Berproses Dimaklumi Ajalah Orang Tua Itu Kapan Terus Diukumi Yang Tua Minta Minta Dimaklumi Apalagi Yang Anak Anak Ya Kan Berilaku Moral Jadi Tidak Ada Gunanya Orang Minta Dimaklumi Terus Dengan Alasan Proses Terus Kalau Memang Begitu Proses Menuju Sempurna Berarti Orang Tidak Bisa Diukum Wong Wong Itu Proses Allah Juga Tidak Bisa Disalahkan Kalau Orang Berbuat Jahat Wong Itu Skenarionya Allah Semua Kalau Memang Duduk Persoalannya Kayak Gitu Apa Gunanya Surga Neraka Pahala Siksa Dalam Agama Ini Kan Orang Yang Percaya Sama Allah Kan Tadi Yang Bantah Yang Percaya Sama Tuhan Kalau Memang Semua Skenario Allah Untuk Menuju Kesempurnaan Berarti Tidak Usah Surga Neraka Orang Bisa Komplain Itu Kan Yang Dibantah Oleh Imam As'ari Pada Gurunya Yang Muktasilah Abu Ali Al-Jubai Waktu Dia Pindah Imam As'ari Yang Tokohnya As'ari Kan Awalnya Seorang Muktasilah 40 Tahun Tapi Terus Topat Mendirikan As'ari Ketika Muktasilah Mulai Kalah Mulai Susut Itu Yang Diperdebatkan Ketika Dia Tanya Tentang Anak Kecil Pada Gurunya Kalau Di Muktasilah Yang Salah Yang Bener Bener Kalau Antara Salah Dan Bener Besok Antara Surga Dan Neraka Itu Muktasilah Manjilah Baynal Manjilatain Orang Fasek Mukmin Yang Fasek Itu Manjilah Baynal Manjilatain Tidak Masuk Surga Tidak Masuk Neraka Diantara Dua Yang Mungkin Nongkrong Ngobrol Bareng Bareng Di Depan Surga Sambil Neraka Dikit Itu Kan Manjilah Baynal Manjilatain Tidak Ada Disana Juga Tidak Ada Disini Ya Besok Kita Ngumpul Kita Termasuk Mukmin Yang Dosanya Banyak Ya Bisa Kita Ngumpul Bareng Bareng Di Depan Surga Ngerokok Ngerokok Ngopi Sambil Wah Kita Ngaji Disana Nanti Ya Tanya Imam Masari Itu Tentang Anak Kecil Guru Kalau Anak Kecil Meninggal Dia Ada Di Surga Ata Di Neraka Ya Anak Kecil Kan Tidak Punya Dosa Masuk Surga Tapi Karena Belum Penah Melakukan Amal Baik Dia Masuk Surga Di Level Paling Bawah Jadi Surga Basement Paling Bawah Sendiri Surga Itu Kayak Tingkat Tingkat Yang Paling Tinggi Bareng Nabi Muhammad Yang Kelas Basement Yang Tidak Melakukan Amal Baik Terus Katanya Imam Asari Kalau Bayinya Protes Dulu Kenapa Saya Dimatikan Waktu Bayi Saya Tidak Sempet Melakukan Amal Baik Sekarang Saya Ditaruh Di Bawah Itu Kan Skenario Sendiri Saya Sekarang Tersiksa Tanyanya Imam Asari Itu Kalau Bayi Nah Kalau Misalnya Ada Penjahat Terus Komplin Juga Gimana Guru Misalnya Penjahat Ngerti Saya Jadi Penjahat Saya Dimatikan Waktu Bayi Mending Masuk Neraka Masuk Surga Meskipun Basement Daripada Sekarang Masuk Neraka Terus Gurunya Tidak Bisa Jawab Terus Bulang Mekir Lama-lama Keluar Terus Lahirlah Asariah Itu Problem Ini Sebenarnya Apa Gunanya Surga Apa Gunanya Neraka Terus Pikirannya Iranius Ini Pada Akhirnya Juga Menunjukkan Ya Tetap Aja Kejahatan Itu Berarti Karap Tuhan 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 Ngerti Tidak Menyelesaikan Masalah Problem Lama Masih Tetap Ada Itu Problem Teodisinya Iranius Ada Pikiran Baru John Hick Dan Kawan-kawan Termasuk Whitehead Ada Namanya Teologi Proses Teologi Proses Itu Nanti Yang Cara Berfikirnya Kayak Orang Deisme Jadi Alam Semesta Ini Ketika Allah Menciptakan Ada Hukum Alam Sudah Ada Sunat Allah Ketika Sudah Ada Sunat Allah Allah Sendiri Terikat Oleh Hukum Ini Ong Cipta Sendiri Kenapa Karena Allah Tidak Mungkin Curang Tidak Mungkin Mengkhianati Hukum Sendiri Maksud Allah Berkhianat Jadi Ada Hukum Alam Misalnya Manusia Itu Kalo Negok Lengennya Ke Belakang Kedepan Beda Sama Ayam Beda Sama Itu kan Sunatullah Kemudian Kalo Gak Makan Tiga Hari Terus Mati Itu Sunatullah Dan Allah Gak Akan Mengkhianati Itu Kalo Ada Orang Gak Makan Sampai Seminggu Terus Allah Wah Jangan Sampai Ini Saya Sayang Sama Orang Ini Meskipun Gak Makan 40 Hari Dia Harus Tetap Hidup Itu Tidak Akan Al-Allah Tetap Kalo Sudah Tiga Hari Waktunya Mati Ya Mati Itu Sunatullah Di Hukum Mati Misalnya Dipancung Apa Ditembak Kayak Narkoba Kemarin Ditembak Misalnya Itu Misalnya Allah Secara Sunatullah Ditembak Kayak Gitu Mati Dan Katanya John Hick Dan Kawan-kawan Diteologi Proses Gak Mungkin Allah Tiba-tiba Sudah Ditembak Polak Balik Itu Masih Hidup Kamu Bilang Kalo Ada Mujizat Tidak Mungkin Kalo Ada Mujizat Kayak Gitu Berarti Allah Mengkhianati Sunatullah Sendiri Berarti Tuhan Tidak Konsisten Sama Hukum Sendiri Katanya Orang-orang Itu Nah Yang Membatasi Allah Itu Ini Kejahatan Itu Muncul Karena Sunatullah Dikacaukan Sendiri Oleh Manusia Allah Itu Sebenarnya Pengen Yang Baik Petunjuk Yang Dia Berikan Modal Kita Untuk Hidup Itu Dikasih Akal Sehat Dikasih Hati Nurani Selalu Baik Cuma Pilihan Kita Itu Yang Mengacaukan Segalanya Dan Allah Tidak Akan Mengkhianati Kalo Allah Kaya Tadi Opo Allah Tidak Tau Ya Saya Menderita Kalo Katanya Tidak Allah Tau Tapi Dia Tidak Akan Mengkhianati Hukum Tidak Tidak Ngasih Aku Jodoh Meskipun Aku Diam Tidak Nyari Bisa Tapi Allah Nggak Akan Mengkhianati Sunatullah Sendiri Kalo Kamu Diam Tidak Dapat Itu Sunat Opo Allah Nggak Bisa Aku Nggak Belajar Nggak Usah Kuliah Nggak Usah Ngapa Ngapain Tiba Tiba Dapat Ijasa Bisa Tapi Allah Nggak Mau Mengkhianati Sunatullah Sendiri Meskipun Sekarang Bisa Beli Ijasa Itu Itu Juga Termasuk Mengkhianati Sunatullah Bikin Dunia Kacau Jadi Kenapa Ada Kejahatan Rumusnya Itu Ketertiban Alam Kompleksitas Alam Ada Kejahatan Ada Rasa Sakit Itu Semua Sunatullah Atau Chaos Chaos Ini Kacau Kalau Allah Mengkhianati Sunatullah Sendiri Yang Terjadi Kacau Chaos Tapi Enggak Allah Milih Tetap Ada Kejahatan Tetap Ada Penderitaan Daripada Chaos Chaos Itu Kalau orang Bingung Lagi Tidak Percaya Sama Sunatullah Lebih Rusak Lagi Kamu Tetap Harus Yakin Kalau Loncat Dari Atas Ambar Ruk Mopelasa Kebawah Itu Kamu Tewas Itu Sunatullah Sudah Kalau Tidak Percaya Cobaan Iya Kan Kamu Yakin Kan Itu Sunatullah Tapi Kalau Allah Intervensi Terus Ada Orang Loncat Masih Hidup Lama Lama Orang Tidak Percaya Sunatullah Yang Terjadi Chaos Nanti Kamu Diam Diam Loncat Tidak Mesti Mati Loncat Mesti Gitu Bisa Rusak Tatanan Dunia Kalau Orang Tidak Percaya Sunatullah Itu Yang Disebut Chaos Jadi Apa Allah Tidak 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 Sayang Tidak 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 Dalam Rangkah Biar Sunatullah Tetap Jalan Dan Allah Tidak Mengkhianati Prinsipnya Maka Allah Tidak Intervensi Tidak 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 Kontemporer Meskipun Nanti Implikasinya Kalau Kamu Punya Persepsi Kayak Gini Kamu Punya Ideologi Namanya Deisme Deisme Itu Allah Yang Tidak Intervensi Lagi Sama Kehidupan Allah Yang Setelah Menciptakan Tidak Tidak Peduli Lagi Sama Realitas Sehari-hari Pokoknya Sudah Tak Kasih Hukum Selesai Deisme Itu Dalam Praktek Ideologisnya Nanti Cenderung Orangnya Jadi Sekuler Urusan Agama Ya Agama Urusan Dunia Ya Dunia Itu Antara Lain Kelemahannya Teodisi Tuhan Seolah-olah Tidak ada Apa gunanya Punya Tuhan Kalau Semuanya Sudah Ada Sunatullah Berarti Ngapain Kita Berdoa Ngapain Kita Minta Ke Tuhan Berarti Tuhan Setelah Mencintakan Dia Pergi Dan Selesai Itu Kelemahannya Argumen Argumen Teologi Proses Ada Lagi Yang Selanjutnya Argumen Main Catur Jadi Bayangkan Kejahatan Melawan Tuhan Itu Kayak Permainan Catur Berarti Catur Antara Tuhan Dan Kejahatan Evil Anggap Setan Yang Kejahatan Nah Tuhan Pasti Tidak Mungkin Kalah Tuhan Kalau Tuhan Kalah Pensiun Dia Jadi Tuhan Pasti Menang Cuma Setan Ini Juga Pinter Meskipun Kalau Melawan Tuhan Pasti Dia Kalah Hanya Saja Dunia Permainan Yang Ada Hukum Permainan Ya Sunatullah Untuk Menuju Kemenangan Sesuai Skenaryonya Tuhan Kan Kadang-kadang Harus Ada Pion Yang Mati Harus Ada Kuda Yang Mati Turun Gelanggang Kan Harus Ada Itu Dan Itulah Evil Itulah Kejahatan Itulah Bencana Itulah Rasa Sakit Tapi Ada Skenario Besar Skenario Besarnya Apa Kemenangan Ya Kan Kalau Kamu Pengen Main Catur Kadang-kadang Harus Mancing Bentengnya Biar Dimakan Dulu Nanti Ratunya Tak Makan Itu Kan Korban Benteng Ini Yang Kejahatan Itu Yang Korban Benteng Ini Tapi Akhirnya Kan Kamu Bisa Makan Ratu Nah Kejahatan Itu Gambarnya Seperti Itu Jadi Jangan Dilihat Ratunya Yang Eh Jangan Dilihat Benteng Yang Mati Tapi Lihatlah Kita Yang Bisa Makan Ratu Jadi Skenario Besar Jangan Sibuk Dengan Skenario Kecil Yus Jangan Lihat Bahwa Kamu Yang Jumblu Tapi Mungkin Ada Skenario Besar Di Balik Kamu Yang Jumblu Ya Kan Jangan Dilihat Sakitmu Misalnya Kemarin Saya Sakit Seminggu Itu Jangan Sibuk Cuma Lihat Saya Sakit Jangan Jangan Dengan Saya Sakit Itu Kamu Bisa Istirahat Saya Juga Bistik Istirahat Pikirannya Jadi Lebih Seger Masuk Ngaji Lagi Lebih Nyaman Lagi Kan Ada Skenario Besar Mungkin Lebih Besar Lagi Dari Itu Dan Kita Tidak Sadar Nah Itulah Analogi Catur Jadi Jangan Ditangisi Satu Dua Peristiwa Yang Jelek Kadang Kadang Kayak Tadi Hikmah Besar Ada Rahasia Yang Lebih Besar Meskipun Di Teori Itu Ada Selanjutannya Yo Kalau Sudah Kayak Gitu Kita Milih Mana Sekarang Diam Aja Lihat Tuhan Tarung Sama Kejahatan Kita Nonton Aja Sampai Nanti Menang Menang Siapa Atau Bantu Setan Atau Bantu Tuhan Alternatif Hidup Itu Kan Itu Kalau Bantu Tuhan Berarti Kita Beragama Percaya Sama Allah Kalau Bantu Setan Berarti Kita Ikut Andil Dalam Kejahatan Kalau Diam Aja Kita Jadi Penonton Ngaji Aja Tidak Ikut Ikutan Ya Oke Itu Analogi Catur Oke Sekarang Kita Lihat Ini Tipe Jawaban Yang Sering Dipakai Orang Untuk Jawab Kalau Ada Kasus Bencana Kalau Ada Kasus Penderitaan Kalau Ada Kasus Kesulitan Secara Secara Umum Sebenarnya Teodisi Itu Banyak Dari Para Filosof Cuma Kalau Tak Sampaikan Semua Kamu Cudek Tak Ringkes Saja Jadi Beberapa Yang Pertama Hukuman Pada Orang Yang Berdosa Makanya Kadang-kadang Kalau Dapat Susah Itu Kan Kamu Meratapnya Gusti Allah Dusa Kulun Apa Itu Berarti Kamu Punya Pandangan Bahwa Penderitaan Itu Karena Dosamu Makanya Kalau Dapat Susah Apapun Kamu Kan Mungkin Yang Berucap Pertama Istighfar Astaghfir Salah Apa Tadi Itu Sebenarnya Kamu Punya Persepsi Pertama Jadi Menganggap Segalanya Dosa Itu Bikin Bingung Dulu Para Ulama Ketika Bakdad Itu Jatuh Itu Persis Bingungnya Kayak Gini Dosa Apa Ya Bang Islam Itu Bakdad Itu Kan Jatuh Kalah Sama Orang Orang Mongol Orang Mongol Itu Gak Cuma Kafir Gak Punya Tuhan Zaman Itu Jengiskan Dan Anak Turunnya Itu Gak Gak Peduli Sama Ada Tuhan Apa Enggak Sementara Bakdad Zaman Itu City Of God Kotanya Tuhan Isinya Para Alim Ulama Para Habak Masyayih Orang Orang Besar Ada Disana Semua Diserbu Orang Orang Liar Orang Besar Orang Tuhan Kalah Itu kan Bingung Warak Kiyai Warak Ulama Orang Islam Sama Orang Kafir Kayak Gini Masih Barbar Bisa Kalah Di Bantai Habis-habisan Banjir Darah Di Bagdad Perbustakaan Perbustakaan Dibakar Ini Hukuman Mesti Dari Allah Mekir Zaman Itu Gitu Atau Termasuk Urusan Masjid Roboh Dan Gereja Roboh Ada Buku Bagus Isinya Debat Antara Volter Saya lupa Dengan Filosof Siapa Yang Isinya Menertawakan Ini Jadi Kalau dulu Di Aceh Masjid Masjid Tidak Roboh Tapi Ada Di Portugal Itu Tsunami Dan Gempa Bumi Itu Gereja Gereja Roboh Semua Yang Tidak Ruboh Satu Satunya Adalah Kastil Rumahnya Gubernur Yang Korup Yang Jahat Luar Biasa Yang Paling Tinggi Lu Itu Kan Diketawain Habis Habis Orang Agamawan Kan Seneng Katanya Volter Lu Kalau Ngomong Ngomong Orang Agamawan Jadi Bukan Gerejanya Yang Selamat Malah Rumah Korupter Rumah Penjahat Gubernur Paling Dibenci Rakyat Itu Satu Satunya Yang Berdiri Itu kan Mungkin kan jawabnya ini Hukuman bagi orang berdosa Itu Yang kedua Ini sering kita pakai Ujian Kalau ada orang baik Kok hidupnya Sumpet Kan kamu menghiburnya Tenang aja Ini ujian Dari Allah Yang sabar aja Tidak akan Tidak akan di uji Kalau orang yang Tidak akan naik Kelas Kan Mesti gitu Kamu Tenang aja Kalau sudah di uji Kelas kita akan naik Kelas yang mana Sudah di uji Tidak naik Naik Kelasnya Terus Ada juga Yang bilang Semacam ujian Tapi Kita akan dimurnikan Ada penyucian Jadi penderitaan Akan menyucikan kita Memurnikan jiwa kita Ada yang kayak gitu Ceramah Kita lihat Dimana kelemahannya Argumen-argumen ini Ini kan pakai akal Semua kan Yang ini Yang pertama Kalau itu hukuman Gimana kalau ada Anak kecil Tidak ngerti Apa-apa Terus dapat musibah Kena kanker lah Diterlantarkan Orang tuanya lah Banyak kan Anak kecil Dapat musibah Loh dia Dosa apa Anak kecil Tidak punya dosa loh Kalau kamu pakai Argumen bahwa Penderitaan itu Adalah Hukuman Atau Orang baik-baik Yang menderita terus Saya itu Jujur terus IP bagus terus Semua dosen seneng Orang tua seneng Teman-teman semua seneng Kok aku menderita terus ya Ya kan Uang selalu tipis Pacar tidak punya Terus Terus hidupku kok Merana gini Ya Allah Aku perasaan Orang baik Dia dapat susah Apanya yang dihukum Ya kan Makanya Godaannya setan Pada orang baik itu Sekali-sekali Kamu berdosa Ya Itu kan yang Banyak meruntuhkan Para ulama Yang pintar Kalau kamu Sekali-sekali Berdosa Nanti istighfarnya Lebih mantep Ya kan Kalau kamu Tidak punya dosa Astagfirullahaladzim Yang di istighfarnya Apa orang Orang baik Tidak punya dosa Tapi kalau dosamu banyak Astagfirullahaladzim Tadi aku bohong Astagfirullahaladzim Tadi aku jurang Tidak ada istighfarnya Itu Godaannya setan Yang pintar itu Nah Hukuman Jadi banyak Kelemahannya Kalau hukuman Atau Dapat kebahagiaan Nanti di surga Sekarang di dunia Sengsara Tidak apa Katanya Tuhan itu Mahabra Kok kejam gitu ya Pengen masuk surga Bayarnya Kok susah sekali Ya kan Masa Tuhan Harus nyiksa orang dulu Baru Sudah kamu sengsara Masa masuk surga Masa gitu Tuhan Kamu sudah mati-matian Malam tidak tidur Siang tidak makan Puasa Bagus Saya masuk surga Masa gitu Tega sekali Kalau Tuhan Kayak gitu Kalau Tuhan Mencintai kita Memang Apa harus nyiksa kita dulu Sebelum dimasukkan surga Ini kan kontradiksi Sama maha penyayangnya Itu kalau alasannya Biar dia masuk surga Jadi kalau kamu menghibur orang Tenang aja Ujian Nanti dia akhirat Bisa masuk surga Atau Untuk menyucikan kita Bikin kita naik kelas Aprek Itu Pantahannya ini loh Bukan dari saya loh Banyak orang yang Kena penderitaan Terus remuk Putus asa Ada yang sampai Murtad Mau naik kelas Dimana Putus asa Pak Dalamnya buntu semua Gak naik-naik kelas Tetep Gak duit-duit Tetep Jomblo Tetep Gak lulus-lulus Kuliah Tetep Bisa jadi Putus asa Pokoknya Habis-habisan Gak dapet apa-apa Penyucian yang mana Lagi Pak Sudah Tunggu-tunggu Gak selesai-selesai Katanya orang sadar Itu nanti Mulia Sampai umur 40 Gak mulia-mulia Saya pak Nunggu kapan lagi Ada kan yang gitu Belum Jadi Tidak selalu Argumen Satu Dua Tiga Secara rasional Loh ini Ada bantahannya Susah lagi Kamu Abut Gimana Jaran jawabnya Terus Tiba kedua Kayak tadi Ada skenario Besar Jadi Yang pertama tadi Jangan dilihat Parsial dong Lihat secara utuh Jangan cuma Lihat Penderitaanmu Lihat hikmahnya Yang besar Kayak tadi Atau yang kedua Ya mirip sih Cuma Coba kamu hitung Berapa nikmatnya Allah Dibandingkan Sengsaramu Ada kan yang gitu Lebih banyak Nikmat Allah Lebih banyak Yang tidak Bencana Lebih banyak Yang tidak Menderita Dibandingkan Orang Menderita Sering Orang Ceramah Kayak gitu Sama Kayak Argumen Ketiga Coba Lihat Meskipun Ada bencana Secara umum Alam semesta Ini harmonis Tertip Teratur Ya kan Terus Ada lagi Yang terakhir Ya Ini untuk Menguji Kayak tadi Dunia Yang ada Penderitaan Ini Justru Dunia Yang lebih Baik Bagi Manusia Dari Situ Orang Ngerti Mana Orang Sabar Mana Orang Tidak Sabar Mana Yang patuh Mana Yang Tidak Patuh Mana Yang Ambil Pelajaran Mana Yang Tidak Bisa 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 Cerama Maksud Argumen Skenario Besar Jawabannya Sama Kayak Tadi Kalau Itu Skenario Besar Apoyotrimo Orang Yang Dapat Jatah Untuk Menderita Berarti Harus Ada Yang Jadi Korban Dulu Jadi Misalnya Ini Skenario Sudah Ya Kamu Jatahnya Jadi Yang Susah Susah Dia Jatahnya Jadi Yang Enak Enak Saya Kok Castingnya Bagian Yang Jelek Ya Aku Sekali Sekali Ada Orang Ngomong Kemiskinan Dan Kekayaan Itu Ujian Saya Milih Di uji Kaya Aja Jangan Di Miskin Kamu Mesti Milih Gitu Kalau Argumen Skenario Besar Dalam Skenario Saya Bagian Yang Enak Enak Tuhan Tega Sekali Aku Jatah Skenario Peranku Jelek Terus Jadi Orang Miskin Jadi Figuran Ditendangi Dibanting Banting Sementara Yang Lain Dapat Peran Enak Terus Kelemah 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 Disitu Dan Apa Adil Tuhan Seolah Penderitaan Sebagian Kecil Orang Sebagai Tebusan Bagi Kebahagiaan Semua Orang Kalau Kayak Gitu Jawabannya Kayak Tadi Tuhan Tidak Penyayang Apa Harus Ada Skenario Kayak Gitu Tipe Jawaban Kedua Ternyata Juga Skenario Besar Ada Kelemahannya Terus Tipe Jawaban Ketiga Yang Paling Sering Kita Dengar Melama Lama Diskusi Kok Bikin Telinga Merah Dahlah Jangan Cerewet Kita Itu Tidak Level Mau Bantah Tuhan Ya Kan Berhadapan Dengan Allah Manusia Itu Tidak Imbang Beda Levelnya Kita Tidak Akan Bisa Paham Tidak Akan Bisa Ngerti Apa Maunya Allah Sudah Diam Jangan Protes Cuma Dibantah Lagi Filosofi Itu Memang Gitu Kurang Kerjaannya Sudah Disuruh Diam Basrah Lillahi Ta'ala Masih Dibantah Nomor Satu Ini Kan Main Logika Yo Yo Tidak Logis Melarang Orang Yang Menderita Kok Tidak Boleh Protes Yo Ben Orang Protes Dia Menderita Kok Tidak Boleh Protes Hidup Sudah Menderita Protes Tidak Boleh Tegas Sekali Kamu Iya Wajar Aja Orang Yang Hidup Nggak Adil Terus Diprotes Gitu Terus Lah Kalau Memang Kenyataannya Tuhan Tidak Bisa Disebut Maha Kuasa Maha Adil Maha Baik Ya Jangan Disebut Kok Marah Marah Jangan Dipaksa Untuk Disebut Maha Baik Maha Adil Kalau Kalau Tidak Boleh Jangan Marah Memang Tidak Masuk Akal Itu Jawabannya Gitu Jadi Kalau Urusan Protes Ya Wajar Orang Protes Hidupnya Susah Masuk Akal Dan Yang Kedua Kita Disuruh Diam Jawab Pertanyaannya Kalau Tuhan Tidak Layak Disebut Maha Kuasa Maha Adil Maha Baik Jangan Disebut Begitu Nah Itu Dijawab Padahal Tadi Maunya Sudah Diam Jangan Cerewet Dijawab Lagi Itu Kalau Kalau Dikasih Jawaban Lagi Ya Mesti Nanti Dijawab Lagi Gaya Kayak Gini Ada Di Filsafat Sekolastik Coba Kalian Baca Gozali Kalian Baca Ibn Rus Kalian Baca Farobi Ibn Sinah Mesti Gayanya Polemis Jawab Filosof Ini Aku Sendiri Punya Pikiran Ini Itu Sekolastik Ya Nanti Gayanya Biasanya Kalau Nggak Dijamak Ditarjah Atau Maukuf Maukuf itu Dibantah Tapi Nggak ada Solusinya Kayak Teodisi Ini Maukuf Nggak ada Solusinya Sampai Hari ini Belum ada Jawabannya Kalau Dijamak Ya Hasilnya Ijmak Sintesis Semua Sepakat Dengan Jawabannya Kalau Ditarjah Itu Berarti Bisa Dipilih Jawaban Yang Dianggap Valid Kalau Dijamak Nggak Bisa Ditarjah Nggak Bisa Biasanya Maukuf Ya Problem Problem Ini Maukuf Jadi Tidak Tidak Ada Jawabannya Sampai Hari ini Itu Di Antara Problem Abadinya Filsafat Itu Teodisi Untuk Orang Yang Beragama Ya Paling Malam Ini Kita Kan Kenal Duduk Persoalannya Seperti Itu Kalau Cuma Berdasarkan Akal Apa Yang Tidak Bisa Kamu Bantah Kayak Tadi Jawaban Kamu Merasa Ini Yang Benar Dibantah Dikasih Lagi Jawaban Ini Paling Yang Benar Dibantah Lagi Dikasih Lagi Dibantah Lagi Dikasih Lagi Sampai Disuruh Diem Sudahlah Urusannya Tuhan Itu Masih Dibantah Lagi Cirinya Filsafat Scholastik Itu Yang Sehingga Saking Putus Asanya Orang Orang Positivisme Logik Diskusi Metafisik Itu Memang Meaningless Bikin Capek Gak Ada Gunanya Tapi Obamu Harus Ngerti Jangan Dijadikan Alasan Karena Kamu Gak Ngerti Terus Bilang Gak Usah Itu Meaningless Padahal Kamu Gak Ngerti Ngerti Dulu Ngerti Dulu Baru Bilang Meaningless Kamu Kan Sering Gitu Gak Ngerti Dulu Baru Kebiasaannya Orang Indonesia Gak Ngerti Dulu Terus Gak Suka Oke Kalau Yang Dosanya Dosanya Lebih Besar Kok Hukumannya Cuma Segitu Aku Yang Dosaku Hukumannya Besar Itu Kalau Alasan Hukuman Orang Nepal Itu Gak Ngerti Dosanya Apa Tiba-tiba Keburuan Bumi Keburuan Gunung Mereka Dosanya Apa Kok Tidak Di Indonesia Saja Jangan Sampai Orang Tunggu Misalnya Dari Sisi Curang Dan Kurang Ajar Indonesia Lebih Daripada Orang Nepal Tapi Semoga Tuhan Masih Sayang Kita Kalau Ada Kalau Katanya Teodisi Kesimpulannya Teodisi Ini Makanya Disebut Argumen Tidak Adanya Tuhan Ternyata Tidak Terjawab Atau Kamu Coba Dirumuskan Jawaban Sendiri Nanti Di rumah Sopong Ngerti Kamu Bisa Menjawab Ini Minggu Depan Kita Ngomong Argumen Adanya Tuhan Yang Semuanya Juga Kayak Gini Nanti Terbantah Secara Logis Termasuk Argumen Apalah Alam Semesta Lihatlah Membuktikan Adanya Tuhan Itu Dikonter Semua Kalau Pakai Akal Itu Dasarnya Allah Bikin Akal Kita Bahkan Bantah Yang Bikin Sendiri Itu Pinter Oke Saya Kira Itu Saya Tidak Tahu Setelah Minggu Depan Masih Bisa Bangga Aromaten Itu Tanggal Berapa 18 Berarti Satu Atau Dua Kali Lagi Terus Kita Off Satu Bulan Ambil Nafas Topat Menyucikan Diri Terus Kembali Lagi Dengan Isu Baru Tentang Ketuhanan Saya Akhir Sekian Wallahu Muafiq Wallahu Alam Bisawab Wall Afu Minggum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh